Berbagai keindahan di sudut kota Surabaya kini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal dan mancanegara untuk dinikmati. Rekan Prihadi Adi akan mengulasnya lebih lanjut bersama narasumber yang telah hadir langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Rekan Adi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Ani dan Rory, kalau misalkan tadi Anda menyebutkan bahwa ada beberapa tempat yang menjadi favorit warga Surabaya ataupun warga dari luar kota Surabaya untuk berwisata ke Surabaya. Salah satunya adalah di belakang saya ini, Kepun Binatang Ragunan. Sorry, Kepun Binatang Surabaya maksudnya. Oke, memang Surabaya pada tanggal 7 Desember sempat meraih juara pada Guangzhou International Award Urban Innovation yang keempat di Guangzhou, China. Dan Surabaya mengalahkan kota Yui di China dan juga Santa Fe di Argentina. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kota Surabaya sendiri karena memang ada sekitar ratusan kota yang sempat berpartisipasi dalam ajang tersebut, namun kemudian Surabayalah yang terpilih. Nah, saya akan menanyakan kepada warga Surabaya yang saat ini berada di Kebun Binatang Surabaya. Apakah memang mereka salah satunya yang sempat melakukan voting untuk meraih atau menjadikan Surabaya sebagai pemenang? Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Selamat pagi. Oke, Bapak kemarin itu Surabaya menang. Nah, Bapak apakah warga Surabaya yang juga menyumbang suara untuk kemenangan Surabaya? Ya, menyumbang. Saya dua kali untuk menyumbang. Dua kali? Kenapa harus dua kali? Ya, harus didorong dengan teman-teman. Jadi, Bapak ini mengetahui kalau harus voting itu dari teman-teman, kemudian menular ke teman-teman lainnya? Teman-teman lainnya, iya. Menular teman-teman yang lainnya. Oke, kemudian ketika Surabaya dinyatakan menang, perasaan Bapak sendiri gimana? Senang sekali saya. Senang sekali. Bapak sudah berapa lama di kota Surabaya? Apakah Bapak warga Surabaya sendiri? 25 tahun saya di Surabaya. Oke, 25 tahun berada di Surabaya. Kesan mendalam yang Bapak dapati ketika Bapak saat ini berada di Surabaya apa? Ya, ya itulah. Yang mengurangi kemacetan dan kebanjiran itu yang menghadapi sekali. Oke, terima kasih, Pak. Selamat. Sekarang Bapak sudah mau bersepeda ya? Iya. Oke, saya akan menanyakan lagi ke warga lainnya, mungkin warga Surabaya atau mungkin di luar kota Surabaya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Saya dengan umur Rizka. Dari? Dari asal Sulawesi Tenggara. Kuliah di sini? Ya, kuliah di sini. Oke, kalau kamu? Nama saya Rizky Fitriana. Oke. Kamu tahu kalau Surabaya meraih juara pertama dalam Guangzhou International World Urban Innovation? Iya. Oke, terus apakah kamu menjadi salah satu yang memberikan suaranya? Iya. Benar. Oke, tanggapan kamu dengan Surabaya, terutama kamu. Kamu sudah setahun berada di Surabaya. Tanggapan kamu tentang Surabaya sendiri bagaimana? Tentunya sangat luar biasa ya. Surabaya itu salah satu kota yang sangat besar. Terus memang sih pantas-pantas mendapatkan penghargaan internasional itu. Karena kalau menurut saya pribadi, emang Surabaya itu luar biasa. Apalagi Bu Rizma kan ya, itu kepemimpinannya itu memang luar biasa. Oke, kalau kamu? Apa komentarmu? Ya, kalau komentar saya tentang Surabaya, pokoknya Surabaya itu mudah-mudahan tambah lebih baik ke depannya dengan dipimpin Bu Rizma. Oke, terima kasih. Dalam makalah yang disampaikan oleh Tri Rizma hari ini dalam paparannya di Guangzhou International Urban Innovation adalah tentang terkait dengan public participation in 3R Wars for better Surabaya. Dan kalau misalkan tadi di awal saya sempat mengatakan atau berada di tempat sampah ini, memang selama ini Surabaya memiliki concern atau perhatian yang sangat penting atau sangat utama terkait dengan pengolahan sampah. Salah satunya kalau misalkan Anda berada di Surabaya, itu ada mobil atau bus berwarna merah di mana warga yang ingin naik atau ingin berpindah dari satu tempat ke lokasi lain, itu bisa menggunakannya atau bisa memanfaatkannya dengan hanya membayar dengan sampah. 10 gelas air mineral, kemudian juga 5 botol sedang air mineral, dan juga 3 botol besar air mineral, sehingga Anda bisa memanfaatkan dari mobil bus merah itu. Nah, saat ini saya bersama dengan Pak Putu. Pak Putu ini adalah pengamat tata kota Surabaya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, sudah bisa diprediksi kah Surabaya akan meraih kemenangan di Guangzhou International Award for Urban Innovation ini? Saya kira kalau melihat tracknya mulai 2012, 2014, 2016, saya kira tidak diprediksi. Jadi ini memang prestasi yang sangat membanggakan bagi kota Surabaya. Tapi kita kalau melihat effort dari wali kota yang sendiri, warga kota Surabaya yang sendiri terkait dengan pengolahan sampah, ini sudah bisa diprediksi? Kalau itu ya, karena proses itu memang tidak berlangsung secara singkat ya, itu butuh-butuh proses. Jadi sekarang ini dengan kondisi saat ini, saya kira itu patut diapresiasi, partisipasi publik di dalam proses 3R pengolahan sampah itu. Kalau bisa, saya sempat melakukan riset bahwa setiap hari itu ada 1.600 ton sampah di kota Surabaya, terutama yang di Benowo itu. Padahal warga kota Surabaya sendiri sebanyak 3,6 juta kurang lebih. Nah yang dipertanyakan adalah 1.000 ton sampah itu dikemanakan. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu kreasi atau inovasi yang dilakukan oleh Risma dan warganya sendiri. Anda menyebut berangkapannya bagaimana? Ya beberapa media tahun ini ya, di April, di Februari, mengatakan bahwa produksi sampah itu menurut BPS seharusnya 2.600. Itu saya baca dari bbc.com. Kemudian yang masuk ke TPA 1.600, artinya 1.000 kemana? Nah 1.000 ini memang kalau kita positive thinking itu memang sudah diolah di sumber sampahnya. Tapi kita lihat saja begitu ya, data yang ada. Pak Aditya, Sekretaris Dinas RTH mengatakan bahwa 1.000 itu sudah diolah di tingkat masyarakat, di produsen sampah. Tetapi kan barangkali memang kalau kita lihat ya, perilaku masyarakat yang masih ada membuang sampah, lalu teman-teman ikut melihat ada jenis-jenis sampah tertentu, domestik yang dibuang di sungai. Itu sebetulnya yang angka 1.000 itu memang barangkali tidak murni diolah begitu ya. Tapi Risma hari ini juga tidak kalah akal, karena Bu Risma juga memiliki program OTT, operasi tangkap tangan bagi para warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Iya, saya baca seperti itu. Ada OTT memang ya. Saya sangat sepakat dengan OTT, hanya barangkali itu program OTT itu harus tiap hari memang, bagaimana menggalakkan masyarakat supaya mereka punya sikap dan perilaku bersih setiap hari. Bersih untuk dirinya, bersih untuk lingkungannya, juga bersih untuk kotanya. Ada sekitar 250-an tempat pembuangan sampah akhir di kota Surabaya ini, yang beberapa diantarnya merupakan tempat untuk pengomposan. Apakah Anda sendiri bisa melihat ini masih kurangkah ketika kemudian ada 1.600 ton sampah yang masih bisa dihitung saat ini? Ya, tentunya lihat-lihat ya. Kan tidak semua jenis sampah itu bisa dikomposting. Kalau melihat jumlahnya yang semakin bertambah, saya kira mungkin masih kurang. Tapi kan ini belum selesai, Bu Risma. Jadi belum selesai. Jadi barangkali tahun depan juga ditambah lagi. Tapi saya sepakat itu memang harus ditambah. Salah satu kategori yang di Forge Guangzhou International Award Urban Innovation ini adalah bagaimana melibatkan publik masyarakat. Dan kalau misalkan kita bisa lihat ya di sepanjang jalan dari Darmo, terminal Joyoboye, kemudian sampai di pusat kota itu ada bus warna merah. Itu merupakan bagian, mungkin itu merupakan bagian dari bagaimana Bu Risma hari ini mengajak masyarakat untuk bisa mengolah sampahnya dengan membayar beberapa botol minuman. Dan itu merupakan sebuah inovasi yang memang pada akhirnya diakui oleh masyarakat dunia. Anda menyebutnya apakah ini juga bisa ditiru oleh kota-kota lain sebenarnya? Saya kira ini ide yang luar biasa ya bagi kota Surabaya. Barangkali juga belum ada kota-kota lain seperti begini. Mungkin di kota-kota dunia lain ada, tapi ide seperti ini original untuk Indonesia. Dan sebetulnya itu bukan semua sampah ya, sampah plastik. Masalah di dunia ini kan sekarang sampah plastik yang semakin banyak. Dan proporsi sampah plastik daripada seluruh total sampah itu makin lama makin besar. Nah di Indonesia ini saya kira juga harus dimulai bukan hanya mereduksi sampah, tapi juga stop memproduksi sampah-sampah plastik. Kalau kita bicara tentang Surabaya tidak hanya sekedar berbicara tentang bagaimana warga masyarakat Surabaya mengolah sampahnya, tapi juga bagaimana kemudian warga Surabaya bisa menikmati taman-taman kotanya yang berada di Surabaya ini sendiri. Karena ada sekitar berapa ya, 400-an taman kota. Nah kita akan segera kembali ke setelah pesan-pesan berikut ini terkait dengan bagaimana Surabaya meraih penghargaan di Guangzhou Awards, International Urban Innovation, kita akan berbicara terkait dengan taman-taman kota di Surabaya. Masih di Surabaya terkait dengan kemenangan Surabaya dalam The Fourth Guangzhou Award Urban Innovation dan sekali lagi saya tepat berada di Kebun Minatan Surabaya dan saat ini sudah mulai rameh pukul 6.30 dan saya akan menanyakan, halo selamat pagi semuanya. Oh ya, pagi. Halo selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, mereka ini adalah mahasiswa dari Winsa Surabaya dan saya akan menanyakan terkait tadi kan sebelumnya, saya di segmen sebelumnya menyebutkan terkait dengan taman-taman kota. Oke, saya mau nanyakan, seberapa banyak taman kota di Surabaya dan sebutkan nama-nama taman kota itu sendiri? Banyak. Ayo. Saya taunya cuma satu. Oke. Jangan taman bungul. Iya, taman bungul kan taunya cuma taman-taman. Gak boleh taman bungul lagi. Terima kasih.